Halo Pak Emil, jumpa lagi. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Pi Browser Web 3.0. SSL adalah, Skier Such It's Lear, yaitu protokol keamanan yang didesain untuk melindungi data di internet. Merupakan protokol keamanan saat menggunakan internet Anda berhak memastikan keamanan data Anda. Memastikan privasi data pribadi kita. Saat ini pihak Project Pi telah mengembangkan protokol data transfer jaringan aman mereka sendiri, yaitu menggunakan awalan Pi Clown Slash. Kita ketahui yaitu di browser Pi Network tidak lagi memakai HTTP. Pi Clown Slash ini akan diberlakukan setelah open mynet atau setelah jaringan utama dibuka dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Clown.slash tidak dilakukan lagi. Memungkinkan Pi memastikan keamanan seluruh data dan keamanan data transaksi dari seluruh jaringan Pi setelah jaringan utama atau mynet. Ini sangat mandiri. Di garis bawahi lagi tidak ada proyek blockchain di dunia yang memiliki transfer data aman jaringan terpisah seperti yang ada pada PI Network. Sungguh habar baik bagi painir dunia bukan. Satu-satunya blockchain dengan keamanan data terpisah? Berarti PI Network memiliki konsep didesain sangat baik dan green concept. Tim melalui kontrak pintarnya sendiri telah menulis ulang aturannya. Agar Pi sepenuhnya terdesentralisasi. Pi Network harus benar-benar terdesentralisasi melalui berbagai kontrak pintarnya. Dan berbagai protokol pintar Anda dapat melihat pertahanan dan kekuatan Pi melalui Pi Clown Slash. Sementara itu dunia telah menjelajah Web 3. Di era Web 30 adalah era rantai blok internet. Dan Pi akan menjadi pemimpin dan pelaksana Web 3. Web 3 adalah sistem informasi grafis terdistribusi. Global, dinamis, interaktif, lintas platform berdasarkan hipertext dan hattepal. Layanan jaringan yang dibangun di internet yang menyediakan antarmuka grafis. Dapat diakses dan intuitif bagi browser untuk menemukan dan menafigasi informasi internet dokumen. Dan Hiperlink membentuk simpul node informasi internet. Singkatnya kita dapat membuka aplikasi melalui URL. Memasuki antarmuka aplikasi, fitur tenis Web 3 saat ini semua negara menjelajahi Web 3 tak terhindarkan. Web 3 adalah mesin pencari yang cerdas dan personal. Integrasi gratis dan agregasi data yang efektif sangat sesuai dengan berbagai platform terminal dan universalitas layanan informasi. Sepenuhnya demokratis dan desentralisasi. Siapapun dapat mencapai perolahan kekayaan dan persaingan yang adil tanpa monopoli. Di era Web 30 ini adalah inovasi teknologi dan tren yang tidak bisa dihindari lagi. Di masa depan Pi, teknologi Web 3 akan di-porting ke smartphone melalui sistem operasi rantai publik atau blockchain. Kita dapat mendesentralisasi sistem operasi ponsel kita dan mengunduh berbagai aplikasi dari jaringan rantai publik Pi Network. Ini sama mirip dengan sistem Apple dan Homebook Android. Sebenarnya Pi bukan hanya fokus pada penambangan dan cryptocurrency semata. Namun ini adalah sistem operasi jaringan rantai publik blockchain hijau yang merupakan arsitektur dasar teknologi Web 3. Agar Pi dapat mengimplementasikannya ada beberapa persyaratannya. Yaitu dengan memberi rewardnya kepada pengguna Pi Network dengan menjalankan aplikasi Pi Network. Wujudkan Pi dengan browser kita sendiri untuk mengimplementasikan Web 3 dengan memiliki protokol transfer data jaringan sendiri. Dan adanya pengguna Pi, Pi juga terlaksana dengan adanya wallet terdesentralisasi Pi Network. Yang meyakini dirinya nantinya sebagai sistem operasi rantai publik terbaik di dunia. Pi menulis ulang aturan internet mengganti aturan lama dan yang baru adalah proses sejarah dan tren yang tak terhindarkan. Revolusi pasti terjadi. Hal-hal baru akan terjadi. Inovasi baru akan datang. Kita akan menyadari dan melihat betapa kuatnya Pi Network. Sekian bahasan video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon subscribe jika Anda menyukai video ini. Salam kepada seluruh painir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.